Selama saya di Indonesia, itu yang saya ambil belajaran. Kita orang Indonesia selalu harus dunia, tidak ada akhirat sendiri. Dunia dan, mau kaya di dunia kaya, selamat di dunia selamat. Jadi dunia itu harus di bawah. Kalau sudah bahasanya akhirat-akhirat, pasti orang bertanya, terus dunia kita bagaimana? Bahkan begitu saya membaca sukses dunia akhirat, wah ini Indonesia ini. Bahkan hampir setiap ibadah kita pasti yang dikejar dunia. Saya sudah da'wah sebelum di Indonesia, di mana-mana. Tapi baru pertama kali pas saya di Indonesia, diminta amalan. Gimana saya dapat amalan mudah kerja. Dapat amalan mudah urusan. Dapat amalan lancar rezeki. Dapat amalan. Jadi ujung-ujungnya semua untuk urus dunia. Makanya saya buatkan satu buku, habis saya sudah fahami dan belajar di karakter orang Indonesia. Orang Indonesia dan mau yang ribet-ribet. Mau yang mudah, yang enak, dan masuk surga. Betul? Makanya saya buatkan satu buku, 20 amalan, mudah, tapi pahalannya sangat menacupkan. Mudah, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, tapi pahalannya sangat luar biasa. Bapak, Ibu, jamaah sekalian. Kalau benar-benar ingin anda sukses dunia akhirat, harus kita percaya sepenuhnya takdir. Kuncinya di situ. Bercaya sepenuhnya takdir. Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam? 5. Salat berapa waktu? Hah? 5 atau 4? Yakin 5? Soalnya benar-benar tidak salat subuh. Hah? Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Tapi banyak diantara kita yang belum percaya sepenuhnya soal takdir. Dan kita sifat manusia, mohon maaf, suka tidak adil. Contoh, kalau Allah berikan karunia, ni'mat, Pertama, kita lupa bersyukur. Yang kedua, kita tidak pernah berkata sama Allah, Ya Allah, kenapa aku dapat ni'mat ini? Tapi sebaliknya, kalau kita diuji oleh Allah, kita kurang sabar, dan kita bertanya sama Allah, Ya Allah, kenapa saya diuji? Faham gak? Kalau kita dapat ni'mat, ada gak orang-orang yang lulus misal ujian? Dia berkata, Ya Allah, kenapa saya lulus ujian? Dah pernah. Tapi kalau dia tidak lulus, dia bilang apa? Ya Allah, kenapa saya tidak lulus? Ketika ditimbang musibah, dia selalu merasa nyesal, atau merasa sakit hati, tersinggung, berkata sama Allah, kenapa saya diuji? Padahal saya orang baik. Saya jaga salat, saya berusaha mendekat sama Allah, tapi saya merasa bertambah berat ujiannya. Tapi sebaliknya, ketika diberikan ni'mat, dia tidak pernah menyebutkan, Ya Allah, kenapa saya mendapatkan ni'mat ini? Kainnya si fulan lebih fantas mendapatkan ni'mat. Itu tanda manusia tidak, tidak adil. Tidak bersikap adil. Makanya subhanallah, semakin anda mantap iman yang terhadap takdir, semakin hidupmu jadi ni'mat. Saya kasih contoh. Tidak ada bersoalan masalah takdir baik. Itu bukan masalah bagi kita. Justru kita bertambah senang, kalau kita mendapatkan takdir yang baik. Tapi yang menjadi bersoalan, bermasalah bagi kita adalah takdir buruk. Ketika ditimba musibah, ketika ada ujian, ada sakit, kesulitan, penhasilan ni tidak mencukupi, dan banyak masalah keluarga, masalah riski, masalah sama majikan, masalah dikirjaan. Itu yang membuat banyak beban fikiran. Tapi kita harus tahu, sebenarnya, walaupun takdir itu ada baik, ada buruk, kenyataannya buruk, nampaknya buruk, tapi hakikahnya baik. Tapi kapan kita bisa tahu, takdir yang buruk ini bisa menjadi baik bagi kita, belum tentu sesaat terjadi ujian itu. Bisa jadi belakangan, bahkan bisa menjadi sekian lama, baru kita tahu dan sadar, ternyata takdir itu, baik bagi kita. Saya kasih contoh, melalui cerita. Saya buatkan satu cerita, ingin memberikan besan kepada, orang muslim, orang beriman, betapa besar, kerunia Allah, dan, pertolongan Allah, melalui takdir. ada seorang berdoa, dan saya yakin anda semua berdoa, setiap berkesembatan, setiap salat, setiap sujud, atau tahajud, duha, pasti anda semua berdoa. Ada yang diinginkan, ada yang hajat-hajat, yang belum terkabul, belum tercapai, bertemu orang salih, bertemu ulama, bertemu habib, minta didoakan, tolong doakan, semoga lancar urusan saya. Semoga dapat jodoh, semoga insya Allah, dapat keturunan, semoga hasil, dan rezeki yang saya dapatkan, menjadi barakah, dan bermanfaat, bagi saya dan keluarga. Ada orang berdoa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon jamaah sekalian, dengar cerita ini baik-baik, kerana ada pesan hikmah, yang kita bisa ambil. Orang ini berdoa, tapi tidak melebihi selain doa, meminta jodoh yang salihah, yang jantik, yang kaya. Itu saja doa ini, tidak ada yang lain. Setiap salat, Ya Allah, jodoh yang salihah, yang jantik, yang kaya. Tahajud, Ya Allah, jodoh yang salihah, yang jantik, yang kaya. Doa pas buka buasa, itu saja doa, tidak ada yang lain. Tidak minta ampun, tidak minta rahmat, tidak minta karunia, tidak minta keselamatan. Butuh banget ini jodohnya. Dapat terizki sedikit, dapat kemudahan berangkat haji, selama dia berhaji, selama dia tawaf tujuh kali, itu saja doa ini. Ya Allah, jodoh yang salihah, yang jantik, yang kaya. Safa marwasai, Ya Allah, jodoh yang salihah, yang jantik, yang kaya. Dan ada yang lain. Ketika satu malam, dia sudah di tengah air, berjalan malam hari, santai-santai di kampung, sambil membayangkan, jodohnya, menhayati, menhayal, bagaimana jantiknya. Pas di dalam berjalanan, dikejar Anjin, dia lari. Dan justru Anjin semakin lari, semakin dikejar. Makanya, kalau ketemu Anjin, jangan lari. Akhirnya, Anjin berhasil gigit kakinya. Berdarah. Datang mobil ambulan, dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan, dia merasa, menghadapi ujian. Dan dia berkata, Ya Allah, selama ini saya berdoa, minta jodoh. Yang salih, yang jantik, yang kaya, masa dikirimkan Anjin? Dia belum tahu, ada apa. Dan ini yang sering kita lakukan, terlalu cepat, respon, dan berkata yang tidak baik, ketika kita diuji oleh Allah. sedangkan kita belum tahu, apa yang akan terjadi sesudah itu. Ambulan, dibawa ke rumah sakit, dan subhanallah, dirawat di rumah sakit, seorang dokter yang jantik, yang salih, yang kaya, jadi jodohnya. Ada hikmah enggak di gigitan jin? Buruk enggak kejadian itu? Buruk, di gigitan jin pasti buruk. Tapi ternyata, di dalam keburukan, Allah menidiakan sesuatu, kebahagiaan, sesuatu kebaikan, tapi kita belum tahu. Ternyata, Allah sudah kabulkan doanya, Allah sudah kabul. Cuma, kadang-kadang, proses, menabulkan doa itu, ada di antara doa kita, yang memang prosesnya, lewat takdir buruk. Allah sudah kabul. Kata Allah, aku sudah kasih. Tapi tunggu. Seperti ini orang, doanya terus, Ya Allah, jodoh yang salih, yang jantik, yang kaya. Jodoh yang salih, yang jantik, yang kaya. Allah sudah kabulkan doanya, tapi jodohnya ada di rumah sakit. Berarti harus, sakit dulu. Gimana cara sakit dulu? Allah punya bermacam cara, berbagai macam cara. Bisa sakit, tiba-tiba sakit, bisa apa saja alasannya. Di antaranya, tentara Allah yang ada di bumi. Semua, yang bernyawa makhluk Allah. batu dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya anjin, Allah berintahkan, gigit, si fulan, biar ketemu jodohnya di rumah sakit. Jalanin tugas. Memang kita nyesal, ketika terjadi kecelakaan. tapi kita tidak tahu, apa hikmah di belakang kecelakaan itu. Dan sering saya bilang sama jemaah, mudah-mudahan Allah kebulkan semua hajat-hajatmu. Walaupun digigit. Mau tidak digigit anjin dulu? Sebenarnya, kalau kita tahu rahasia takdir, apapun yang akan terjadi, kita tidak ada kekhawatiran. Karena kita tahu, sesudah ujian ini, pasti ada sesuatu kebaikan. Dan yakini Bapak Ibu, Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Allah tidak senang menyusahkan hambanya. Tapi kadang-kadang, proses untuk menuju kebaikan, ada kesulitan dan tantangan. Seperti cerita, seorang Bapak, yang bercita-cita untuk berhaji. Saya bertemu seorang jemaah, usia sudah mungkin 80-an. 80 tahun lebih. Saya pas bertemu, diceritakan ini marbot masjid. Ahli masjid. Saya berdialog. Bertahun-tahun, Masya Allah, kerjaannya hanya lab-lab masjid, bersihkan masjid, jaga masjid. Saya berkata sama beliau, Pak, apa yang Bapak inginkan? Tahu gak jawabannya apa? Saya ingin haji. Tapi saya orang tidak mampu. Doakan mudah-mudahan saya bisa haji. Saya bilang, insya Allah, Pak, kalau soal haji, soal umrah, itu tidak tergantung dengan kemampuan. Ada orang yang tidak punya uang sama sekali, tapi dapat dipanggil bisa haji. Karena haji dan umrah, itu hadiah dan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambannya. Bahkan justru ada orang yang banyak hartanya, tapi tidak tertutup hatinya untuk ke Tanah Suci. Boleh kita bercita-cita berkeinginan ke Tanah Suci, tapi jangan digantungkan bersoalan ini masalah kemampuan. Nanti kalau saya ada uang, saya mau haji dan umrah. Belum tentu saat sudah ada uang, belum tentu haji dan umrah. Kalau belum dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berkata sama beliau, Bapak kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah, pasti bapak akan berhaji. Tiba-tiba, saya menerima telpon dari anak beliau. Habis saya ketemu kira-kira beberapa bulan, saya terima telpon, meniampilkan bapaknya kecelakaan. Kok bagaimana kecelakaan? Apa ceritanya? Dia bilang habis keluar dari masjid, pulang malam hari, nampaknya ada mobil, pas ayahnya lagi seberang jalan, ada mobil tidak memperhatikan, kemudian tabrak. Alhamdulillah tidak terlalu parah, cuma perlu dirawat di rumah sakit sedikit, sebentar. Saya ke sana pergi, rumah sakitnya di mana? Dikasih tahu alamatnya. Saya datang kunjung silaturahim. Pas beliau bertemu dengan saya, nangis dan pingin belok saya. Dan terus saya tanya bagaimana? Kata beliau, ada cerita yang istimewa terjadi sama saya. Ternyata orang yang menabrak beliau, orang yang kaya. Habis itu, orang yang kaya minta maaf sama si bapak ini. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Beliau tambah nangis. Orang kaya binung ya, kenapa? Setiap mohon maaf, mohon malah nangis dia. Ditanya, kenapa Pak nangis? Sakit. Karena Bapak dari tadi bilang, Bah Haji, Bah Haji, sedangkan saya belum haji. Tertutup hati orang yang kaya, yang dia sediakan, biaya haji, dan bisa berangkat. Dan kata beliau, betul apa yang disampaikan ketika pertama kali bertemu. Kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah, pasti bisa ke tanah suci. Walaupun ditabrak, mobil. Berarti intinya apa? Apa yang saya ingin sampaikan, jangan ada yang merasa menolong, atau merasa sakit hati, atau merasa tersinggung ketika menhadapi ujian. merasa belum terkabul keinginannya. Allah sudah kabulkan. InsyaAllah tidak ada diantara kita yang ditolak doanya. Cuma kita mohon maaf kadang-kadang buru-buru. Ingin selalu semuanya cepat. kadang-kadang kalau terlalu cepat apa yang kita inginkan kita dapat, itu bahaya juga. Dan Allah ingatkan, kalau manusia, Allah tidak sulit membuat, menjadikan manusia semuanya kaya. Kalau sekarang saya bertanya, mau enggak semuanya jadi orang kaya? Pasti mahu, siapa yang tidak mahu. Juma bayangkan, kira-kira sulitlah bagi Allah menjadikan semua manusia di bumi kaya raya? Sulit tidak? Tapi bertanyaan saya, kira-kira berjalan hidup kita enggak kalau kita semuanya kaya? Bisa berjalan lancar? Masa enggak? Semuanya kaya raya. bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Berjalan lancar tidak? Kenapa tidak? Saking banyak kekayaannya. Kalau semuanya kaya, memang sulit menjalani kehidupan. Contoh, cari supir, siapa yang mahu supirin kita? Sama-sama kaya. datang minta tolong sama teman. Eh, boleh enggak ini cariin supir? Aku saja lagi cari supir, sudah dapat. Mau punya perusahaan sendiri, butuh tenaga kerja kan? Semuanya orang kaya. Buat apa kalau mereka semua kaya, masih-masih punya pabrik, tapi tidak ada yang bekerja? Sulit enggak jalan hidup? Sulit. Sama sebaliknya, kalau semuanya di bumi, miskin, susah. Kira-kira gimana hidup kita? Ya, susah juga. Tidak bisa lancar hidup di dunia. Setiap ada orang datang minta tolong, eh, apa lagi saya, saya saja susah. tapi makanya ada hikmah. Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya menutupi kebutuhan yang miskin, miskin juga menutupi kebutuhan yang yang kaya. Saling menisi. Supaya apa? Supaya dunia ini berjalan. Hidup kita berjalan. Tapi cuba bayangkan, kalau semua orang kaya tidak mau membantu orang miskin. Dan semua orang miskin sombong dan mau melayani orang kaya. Gimana kehidupan kita? Susah. Makanya jemaah sekalian, kunci anda sukses dunia akhirat, bercayalah takdir. Dan semua takdir itu baik, tapi kita belum tahu rahasiannya. selamat menikmati.